Mengisi waktu luang saat berwisata biasanya dilakukan dengan aktivitas selfie, bermain hingga menikmati alam. Namun, wisata edukasi di Bandung Barat ini cukup unik. Pelancong diajak membuat karya seni pada kain dengan menggunakan bahan dedaunan atau lebih dikenal dengan ekoprint. Beragam motif dedaunan yang ada di kain, sepatu, dan tas ini bukan sembarang karya seni biasa. Motif daun ini dibuat dengan memanfaatkan pewarna alami yang dihasilkan dari dedaunan, kayu-kayuan, hingga kulit buah-buahan. Teknik ini dinamakan ekoprint. Di sini kita edukasi belajar ekoponding, ekoprint, ekoponding. Jadi kita mengajak pengunjung untuk kita berlatih bermain palu ya. Bermain palu di kain sehingga menghasilkan karya cantik. Antusiasi gimana, Bu? Banyak. Anak-anak kecil juga suka. Ibu, bapak-bapak juga. Pokoknya rame selama kita buka di sembarang. Di sebuah kawasan wisata di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ekoprint dijadikan wisata edukasi. Para pengunjung diajak belajar membuat pola dari beragam dedaunan. Untuk membuatnya cukup menggunakan alat palu yang terbuat dari kayu ini. Daun yang memiliki tanin atau memiliki zat pewarna dicetak pada kain. Soalnya aku tertarik banget. Aku baru tahu juga kalau ternyata kita bisa memindahkan pola daun itu ke kain. Jadi emang lucu sih. Teru banget, gak pernah kebayang juga sih gitu. Ternyata daun-daun kayak gini bisa jadi cantik banget kayak gini. Ekoprint merupakan salah satu metode pewarna dengan mentransfer warna asli dan motif suatu objek pada kain secara langsung. Metode ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menggunakan pewarna alami. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat